Kabel input dari KWH-PRN masuk ke MCB Outputnya Yang dari MCB Masuk ke T-DOS Nah masuk ke T-DOS Lalu disambung Kabel pasal yang ke Saklar Kabel pasal yang dari Saklar Masuk lagi ke T-DOS Disambung dengan kabel pasal yang ke Lampung Nah untuk kabel netral Yang dari KWH-PRN Dia masuk ke T-DOS Langsung disambung dengan kabel netral Yang masuk ke Lampung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa kembali Subscriber maintenance.com Video kali ini saya akan membahas Cara pasang Saklar tunggal dan satu lampu Menggunakan dua kabel Tama-tama yang harus kita siapkan adalah Kabel dari PLN Nanti masuk ke MCB Lalu ini beberapa kabel Warna hitam dan biru Warna hitam itu kabel pasal Dan warna biru Kabel netral Oke Saksikan terus Kelanjutannya Kabel dari KWH-PRN Yang warna biru dan hitam Yang hitam Masuk ke Bawah MCB Saksikan terus Lalu Masukkan kabel output Bagian atas MCB Masuk ke T-DOS Dan kabel biru Kabel netral Masuk ke T-DOS Disambung dengan kabel netral Yang dari KWH-PRN Dua kabel pasal Masukkan ke T-DOS Buat saklar Dan satunya Satu kabel pasal Dan satu kabel netral Masuk ke T-DOS Buat jalur ke lampu Yang penting Ingat jalur Yang penting Urutan jalurnya Harus Berurutan Kabel pasal Kabel pasal Atau kabel api Disambung dengan kabel api Output dari MCB Kabel pasal Nanti disambung dengan Kabel pasal saklar Nah Kabel pasal saklar Satunya Disambung dengan Satu kabel pasal Buat ke lampu Dan sampai kebalik Nah untuk kabel netral Disambung dengan Kabel netral yang dari Kabel PLN Oke sekarang kita proses Untuk penyambungannya Sampai jumpa Lalu Kabel pasal dari MCB Disambung dengan Kabel pasal Yang masuk ke saklar Dan kabel pasal Yang dari saklar Disambung dengan Kabel pasal Yang menuju ke lampu Jadi begini jalur Input Kabel pasal input Dari KWH PLN Masuk ke MCB Lalu output Kabel pasal Masuk ke Tidus Disambung dengan Kabel pasal Yang ke saklar Yang dari saklar Disambung dengan Kabel pasal yang ke lampu Sedangkan kabel netral Disambung dengan Kabel netral yang ke lampu Jadi gitu ya teman teman Bisa dipaham ya Sekarang kita coba Untuk Memungkusnya Kabel pasal Kabel pasal Kabel pasal Kabel pasal selamat menikmati selamat menikmati kita masukkan salah satu antara dua lubang ini untuk kabel saklar lampu kabel pasal yang dari KWFLN kita masukkan ke salah satu lubang yang ada di saklar lalu kabel pasal yang dari saklar lampu kita masukkan ke lubang satunya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari saklar menuju ke lampu dan kabel netral yang dari KWFLN menuju ke lampu langsung aja dipasang ke piting lampu bebas mau dipasang yang kiri atau yang kanan sama saja selamat menikmati selamat menikmati oke sudah terpasang seperti inilah kabel input dari KWFLN masuk ke MCB dan ke outputnya yang dari MCB masuk ke T-DUS nah masuk ke T-DUS lalu disambung kabel pasa yang ke saklar kabel pasa yang dari saklar masuk lagi ke T-DUS disambung dengan kabel pasa yang ke lampu nah untuk kabel netral yang dari KWFLN dia masuk ke T-DUS disambung langsung disambung dengan kabel netral yang masuk ke lampu oke coba kita tes ya teman-teman sebelumnya kita rapiin dulu sekarang coba kita tes ya teman-teman kita naikkan MCB nya ke atas lalu kita nyalakan saklar nyala ya teman-teman oke kira-kira seperti itu teman-teman semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh nantikan video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati